opening dia terlalu larut bacain komen kita lagi bacain komentar temen-temen tentang postingan gue yang ini tentang ya suruh makanya cerita tentang keluarga lah ya iya meskipun kita belum berkeluar eh channelnya siapa dulu ini oh iya 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 nolak dari channelnya channelnya aku ayah dan guna channelnya kamu open apanya mali harus channel aku susah dia gak bisa ngomong mas Apriliana juga lah iya 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 jangan lupa di subscribe dan komen share di bawah ini juga ayo cerita dulu ya oke ini ada cerita dari Dian Ratna Sari SR punya dong cerita baru aja beberapa hari yang lalu tanya jawab sama suami tentang artis yang baru meninggal aku tanya dong gimana kalau nanti aku meninggal duluan suami jawab janganlah aku aja yang meninggal duluan jangan kamu karena aku gak akan kuat kehilangan kamu terus aku sok gak yakin gitu ah palingnya nanti kamu nikah lagi terus suami jawab ya enggak lah cuman kamu cinta mati aku ngapain nikah lagi harus urus anak aja sampai besar biar kamu jadi cinta mati aku sampai aku mati ini janji aku ya gak akan nikah lagi kalau kamu mati dan aku berlinang air mata dong sambil peluk suami terharu punya suami yang gak pernah marah apalagi mentak sampai kemain kasar susah aku dulu deh husband go aku dulu aku dulu aku semua so sweet aku dulu aku juga tapi tapi gimana kamu baca apa eh Aaaaaaah Mungkin gak Agak susah ya Yaudah aku gak tanya deh Ini bentar bentar sabar Kalau kebanyakan cewek pasti bakalan Tapi kalau aku agak susah gitu Bantan aku yang kemarin aja ngomongnya begitu Aku tidak bisa hidup tanpamu Udahnya apa? Hidup hidup aja Hidup sama yang lain Dari siapa baca? Angelina Nunik Aku punya nih cerita kak Jadi waktu itu kan Lagi kumpul keluarga pas Lebaran Nah kakek aku ini udah tua banget Dan giginya udah Abis semua Otomatis pasang gigi palsu Ya iya dong pasang igi palsu Nah cucu-cucunya Yang kecil-kecil Lagi main lari-lari Gak sengaja Nyenggol kakek Pas lagi jalan Dan kakek aku kaget Di saat Kakek aku kaget Gigi palsunya Lepas ke lantai Semua cucunya Yang kecil Pada ngeliatin dan akhirnya Akhirnya lagi ketakutan Semalem nangis semua Dan teriak-teriak Kakek monster giginya Lepas semua Kakek gak punya gigi Dan semua orang di rumah Ketawa gak berhenti-berhenti Itu pengalaman di keluarga Yang gak bisa dilupain Kakek sekarang Oh itu pengalaman lucu ya Kakek monster Durhaka kamu sebagai cucu Kakek monster Kikinya lepas semua Aku gak tau masih sedih atau ketawa Sebenernya denger ceritanya gini Lucu ini lucu Mudah-mudahan sehat terus buat kakek kamu Amin Ada cerita dari Jazirah Underscore Islamiyah Aku anak pertama Jadi tau banget lah Perjuangan ayah sama ibu merintis karir Mulai jualan ikan asin di pasar tengah malam Aku kok ditidurin di bawah gerobak rokok yang masak Kalo tiba-tiba aku nangis Yang nyamperin ayah bukan ibu Sedih banget waktu itu Pernah jualan tapek Juga di pinggir jalan tol ya Berdua sama ibu Ayah lagi kerja Kalo ayah pulang langsung nyamperin kami Aku seneng banget kalo udah disamperin ayah Aku ceritain ngapain aja selama ikut ibu jualan Alhamdulillah sekarang ekonomi kami sudah membaik Aku udah kuliah di salah satu PTN di Malang Mohon doanya ya kak Giar aku bisa bahagiain ayah ibu di hari tua mereka Amin Kita doain ya Alhamdulillah ya dari merintis dari bawah Bukan dari bawah maksudnya dari yang kayak Memang nol lah Ya intinya semoga cepet lulus Aku masih banyak nih ceritanya Kalo disini kan ceritanya tuh dia tuh bakalan nangis kalo yang nyamperinnya tuh selalu ayahnya Karena ibunya kan memang sibuk kan Ya disini kan kalo diceritanya Memang ibunya sibuk yang nyamperin selalu ayah Kalo dia nangis ayahnya yang nyamperin lah Memang ibunya jualan sibuk banget Jadi ayah semangat bahagiain Tetap harus keduanya Langsung kita coba panggil bintang tamu kita Abis ini embe Yaudah sastra dulu sastra Ini nih aku mau baca ini Ini dari Tataista AAA Sharing cerita ya Saya punya anak umur 3 tahun Dan waktu itu dia patah kaki bagian tulang paha Aduh paha itu bagi Dan dia jadi anak yang sabar Kebayang dong patah tulang paha untuk anak 3 tahun Tuh ya Dan selama 2 bulan kakinya digip Sedikitpun dia gak komplain dan sabar Sampai pernah suatu hari dibeliin mainan kesukaannya Kapten Amerika Entah kenapa dia matahin kaki si Kapten Amerika Reflex dong kita tanya Kenapa deh dia bilang biar mami Biar mami biar kayak adek patah kakinya Biar adek ada temen Hero kuat kok Dad itu keren sih Itu keren sih Enggak enggak Maksudnya itu memang reflect dari Oh masih ada nih Anak kecil Sabar sayang bentar Nurani Dia jadi kayak reflect banget sih Masih ada nih Tapi keadaan anaknya sekarang gimana ya Alhamdulillah lah mudah-mudahan Cepet 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 sembuh Tapi biasanya Yang katanya anak kecil Masa pertumbuhan tulangnya lebih cepet Iya Recovery tulangnya juga lebih cepet Asal penanganannya bener Gitu Wah ini salon hero sih Sama Memang hero sih Hero-hero banget gue bacanya deh Wah Ayo semoga bisa aktif lagi Aktif lagi ya Amin Amin Cepet sekali Amin Tata Amin Next Kita panggil tamu berikutnya Om Hari Baik Yang Hari Baik Yang suaranya sudah didengar oleh Jutaan orang Tau suaranya? Yang kipuin kita Keluarga kita Yang kipuin Kamu ngapain laundry segala macam Berarti gue termasuk orang jahat ya Enggak Karena gini loh Video lu aja gak ada yang nonton sampe jutaan gitu loh Sombong amet Ini dia jadi peran kuwami pada umumnya Emang udah punya istri? Belum Iya Cerita aja Ini ada cerita dari Avon Purnama Shari 90 Aku kerja di Taiwan Tinggalin satu anak laki-laki Sekarang tinggal bersama-sama ayahnya Dan diasuh sama neneknya Saya dan ayahnya sudah 6 tahun cerai Tahun kemarin Tapi tinggal sama ayahnya? Anaknya Anaknya Tahun kemarin pas saya pulang Dia ada nginep di rumah saya Dan selalu bersama-sama Pas dia mau mandi Dia bilang Ibu ayo pulang Dede ngantuk mau bobo Saya bilang Ya udah bobo aja sini Tapi ayahnya di rumah nenek Dede mau bobo bertiga Ayo pulang Sedih dong Dan setiap mau tidur Dan setiap mau tidur juga Bangun tidur dia melukin saya terus Dan natap Dan natapnya itu beda banget Mungkin dia bertanya-tanya Kenapa ibu dan ayahnya gak Gak bareng-bareng lagi Bagi saya untuk anak usia 5 tahun Pada waktu itu So hit banget sih Iya anak yang umur 5 tahun pastilah Cepet banget aku Bacanya cepat Iya nanti aja kita diulang kita bacanya Iya yang namanya itu kan Broken Home ya Aku pun juga mengalami seperti itu kok Emang? Cerai Iya kan? Cerai Karena aku gak punya Iya Gak punya sama Gak ada beda loh Ya punya Tapi aku gak tau Gak ada sosok itu Gak ada sosok itu Dari kecil? Dari kecil? Umur 3 tahun? Iya Udah gak ada papa? Gak ada Aku tau Gak ada dari 3 tahun Gak ada dari 3 tahun Kemana? Gak tau Bohong Iya iya aku tau Serius Serius Oh kita bahas cerita itu yang tadi ya That's it Intinya gini Kalau anak boleh broken home tapi Masa depannya adalah broken Iya Tapi kamu juga pahlawan devisa sih Dalam artian Kamu kan kerja di luar negeri ya Iya Iya Dan kalau untuk anak sama Anaknya mau ke bapaknya Atau ke ibunya Gak ada masalah gak sih? Harusnya jangan dong Harus balance lah Yang putus itu Mungkin hubungan suami dan istri Tapi bukan orang tua dan anak Masih sayangnya Iya Itu gak boleh Ya harus tuangin waktu sih Tidur bertiga gak apa-apa Kok memang kenapa? Tunggu ngapa-ngapain Kabulin dong gak apa-apa Udah tidur ya pulang Bapaknya Banyak cara lah Jangan sedih sedih hidup Masa Masih bisa di Semangat terus Ayah kuat banget sih ayah Apa? Kuat apa? Bunda baru tau ceritanya Duh Mana aja Aku berani tanya jujur Selama ini Jadi aku cuma oh iya Dia Gak ada sosok papa gitu Tapi Ternyata ceritanya Ternyata memang dari umur 3 tahun tuh gak ada Memang dari Tapi ya Jujur aja ya Lingkungan aku tuh hancur Hancur banget Ya merokok Ya minum Dan segala macem Tapi aku punya prinsip Diri aku ya diri aku gitu Makanya sampe sekarang Alhamdulillah gak kesentuh Yang namanya beberapa Ya kayak Rokok dan segala macem Gitu Narkoba dan lain-lain Nah itu yang dinamakan Makanya ada pepatah bilang Laut Tidak pernah menghasilkan Pelaut yang tangguh Tapi pelaut yang tangguh Dihasilkan dari laut Itu tuh artinya tuh Ya hidup tuh selalu ada masalah Banyak obat Banyak dateng Tapi tergantung kitanya Berarti gak? Bertahannya gimana Berarti gak? Salam pelaut Tidak 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 cocok banget pak Bajunya ya Sengaja gue belokin Sengaja gue belokin Biar gak jadi perdebatan Ada lagi nih Anggi Kak Nikah lagi bang Nikah lagi Nikah lagi Emang pernah? Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Dari siapa ini dek? Rian Eki Pradikta siapa dek? Cuma baca dulu dek Rali itu anakku Waduh Siapa itu dek? Dari siapa ngaku-ngaku tuh Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Tidak cocok Abi dong Tanya dong Bang Abi dong Gak ada baca pernyataan dek Siapa ini namanya? Dari siapa? Dari Putri Larasati 05 Iya Itu Putri apa Putri? Tidak cocok Tidak cocok Kadang iri banget Ngeliat orang lain berfoto Bisa sama mama dan papanya Apalah daya aku yang gak tau Wajah ayah dari kecil Hingga sampai sekarang Dulu diceritain ke nenek Katanya waktu aku masih di dalam kandungan Di dalam kandungan mama Papa aku udah meninggal Ditembak sama keluarga sendiri Ina Leone Serius Singkat jelas dan padat Iya sih Oh my God Wah itu sih Aku terus berduka Kita terus berduka Terus berduka ya buat Siapa Putri ya tadi ya? Putri Larasati 05 Tapi tetap hidup masih panjang Kamu butuh Thank you No Maaf ya Oh thank you thank you No maksudnya ya udah kamu butuh Keep strong Keep strong ya Putri Thank you Abi sudah selesai gitu aja ya Oke Oke silahkan tanya-tanya atau apa Gini Pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Nebijen ya Aku nanya pertanyaan dia nih Ralia Ralia Aku tau kamu akan menyebut Oke Saya tau sepertinya Kamu setuju gak? Kalo ayah tidak Sama Buda May Gue udah tau Apa itu gini itu apa? Menikah Gila Gila Iya enggak dong Enggak dong Enggak Enggak Kenapa? Karena Enggak cocok Hahaha Ini lagi jerman tuh Dijawab tanggung sama anak saya Enggak gini gini Aku punya tanya tuh Kamu setujuinya Om Yuda itu sama siapa sih? Coba Sama yang baik Guna 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 gak baik Guna kan di video mama nih Guna 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 Oke Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Terima kasih buat Yang udah komentar Dan yang udah Apa namanya Ceritain Masalahnya Bukan masalah sih Ceritain kisah-kisahnya di kolom komentar Maaf tadinya mau pengen kita video call Karena keterbasan waktu Jadi kita Gak bisa Kita gak bisa Komentar di Eh gak bisa Bacayan semua Semua video Gitu Gak bisa video call juga Gitu Ya kira-kira begitu jangan lupa Mampir ke channelnya May Ke channelnya Ralia Emesita Lumania Ralia Rus Like, Comment, Subscribe aja kalo mau Kalo ke aku gak usah lah Biasanya gitu deh Oh kamu gak mau di subscribe? Enggak Ya biasanya ngomong gitu Kalo aku mau ya Kalo mau aja Terima kasih buat temen-temen Yang ada di sana itu Ada Abi Akbar Ada Sastro Aku juga gak Gak tau kenapa Namanya Abi Akbar Ada R nya Padahal dia gak bisa ngomong R Hahaha Ada Akbal mungkin ya Nih ada Hari Ada Sastro Hawi Dan ada masa lalunya Mishita Hahaha Kira-kira segitu Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Bye bye Nyalain lonceng ya Hahaha soll kafir Tala 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 Jere 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 Seng Sep